assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami disini di vlog Udi Bisa nah disini kalian gak asing lagi lah ya bahwa sini ada mbak Fritail dari Gambu Yuspi Antigroup kan gitu dan kemudian disini juga ada mas Diki dari barongan Yuspi Antigroup jadi ini pemain barongan Yuspi Antigroup nah sebenernya orang ini main ini di Yuspi Antigroup bukan hanya satu aja ya bener ya bukan melakoni satu aja gak bangga supaya di jaraknya Yuspi Antigroup itu harus serba bisa itu yang salutnya jadi semua serba bisa tapi ngomong-ngomong denger cerita nih bahwasannya di Yuspi Antigroup kalian dulu pertama kali itu pernah pertama kali masuk di grup Yuspi Antigroup jadi hantu bener gak kira-kira ini aku udah mengisirkan ini dari Yuspi Antigroup bener gak? dari mana kemana enggak loh ya pas itu lah kami pemain cuma ini grup senior gini senior gini jadi mas Diki lu pertama kali masuk di jalanan Yuspi Antigroup jadi hantu pertama kali iya pertama pas malam tahun baru iya mas Deni ayo ikut nonton iya pas bola disitu aku gak ada kerjaan pak iya itulah Bapak Paidi ngomong kau jadi hantu ya aku gak pandi pak udah nanti Bapak ajarin yaudahlah pak aku gak ada kerjaan kan gitu pak terus Bapak Paidi pun ngomong yaudahlah nanti kalau kau jadi hantu terus ikut terus yaudahlah yaudahlah pak udah malam itu jadi hantu jadi hantu misalnya main lagi jadi hantu lagi nah pertama kali jadi hantu apa itu? jadi kuncul anak pak oh jadi kuncul anak ya itu jatuh-jatuh lah langsung masih inget gak pertama kali mainnya dimana dulu? di kampung Simpangdolo 3 ya? oh pertama kali ya disitu ya Pas malam tuan baru Pes malam toan baru pas malam tahan baru kadang-kadang gada cewek nah gada-gada cewek cuman kita kan dengan orang menyengar pas waktu itu kan kalau sekarang kan gak tau kita gini gak mau Na eine aku mau tanya sama Mpa Pretele kalau yang itu Senior yang ini Junior senior tengah-tengah nah jadi pertama kali mau tau jenier siapa? siapa? kameramen kameramen oh ya kameramen kameramennya iyaaduh gak inget aku ternyata ada tiga orang keren apa itu hantu usb hanty group nah jadi gini Mbak Prisero pertama kali ceritanya macam mana? masuk di usb hanty group jadi hantu? kalau aku? kalau aku yang ngajukan diri oh ngajukan diri jadi dulu kan emang aku gak di usb hanty aku di usb hanty itu hanya gak di usb hanty kita ceritanya oh di usb hanty itu aku apa ya karena pemain hantunya kurang lah sebab aku lari ke hantu dulu pertama kali jadi hantu itu kepala kuntung kepala kuntung tapi tangannya ya apa itu? karena kan gini kan dulu sempat jadi pemain kepala kuntung dijanjikan juga sama Pak Idy sampai sekarang gak digunakan kaki turut ya itu janjinya katanya membuat serial hantu tangan kuntung tangan kuntung sampai sekarang gak di gak digunakan karena gini Mbak ya mudah-mudahan yang mau ingat ya karena gini pemainnya sekarang ini susah nyarinya pemain hantunya sekarang ini susah susah ya kalau untuk sekarang tapi kalau untuk dulu ya apa aja dilakukan gitu ya jadi ya karena agak lama ada pemainnya baru karena sekarang oleh gombel ini pemain nyari pemainnya itu yang susah oh gitu ya tapi dulu pas inti waktu pertama kali jadi hantu kepala kuntung, kepala kuntung apa gak kasian gitu loh bukan kasiannya ya ini kepala kuntung ini kepala kuntung ya ini kepala kuntung ya karena gini ya kan 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 aku bingung pernah gak ngelakuin jadi kepala kuntung? pernah lo tangan dua kan satu megangnya gini ya kan satu lagi tangan lu gimana? ah satu lagi kadang aku megang dua gini apa sebawah ya kan? aku capek banget udah gini gantian banget gua gini kalau aku capek pegel nih gak bisa gantian tangan jadi gini aja gitu mereng kepala kuntung lah kepala mereng tapi serunya itu yang tadi kita bisa nakutin cewek ya itu sukanya pak kalau lukanya pak gini satu tangan yang kedua ditendangnya pak penonton udah pun sakit pak udah pun sakit pak kita ampung badan ini apapun bonekanya itu oh gitu ya jadi jadi aku mau tanya sama kalian nih ini kan kalian main hantu jarangan Yusianti group kayak gitu nah ini kan horor wai pernah gak ini kalian pas waktu main atau mereka kapan ataupun kalian pas lagi jalan tuh pernah gak keliatan atau ketemu sama yang asli pernah kalau 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 Diki Diki dulu mas Diki aku pernah bang pernah ya jadi kuntilana jadi kuntilana kan habis dandar gitu pas waktunya keluar iya luar pintu jalan sikit langsung nampak bang langsung nampak langsung nampak langsung pohon gitu bang langsung pohon di situ agak merinding gitu bang jadi inti terus kan terus aja bang kurang-kurang gak nampak aja lah kurang-kurang gak nampak namanya kita menghibur kan bang yaudahlah itu sambil sholawatan juga lah bang oh gitu ya jadi aku gak pernah gak pernah istilahnya gini pas waktunya nampak itu hai bro kalau gak detail lah denger gak tadi ngomong apa baru tau gak hantu bisa sholawatan lu iya 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 hantu sholawatan bisa kita bikin video juga hantu sholawatan nah kalau inti sendiri mbak pritir nah ini tuh mbak pritir aku yakin nih banyak pengalaman yang mistis karena apa karena adanya ini selain pernah jadi main hantu dia gambu dari sejarah nyanyis pianti group nah di jarik-jarik lain juga pernah jadi gambu nih artinya apa ini banyak ini nah begitu jadi main jadi hantu pernah gak pernah pernah ngelihat atau sampai gak jadi main pun pernah 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 udah dandar udah dandar udah dandar aku udah ceriga ini depan ini pasti udah ngumpul karena lokasinya itu memang angker emang betul-betul angker gitu lah lokasi emang dekat ya lokasi yang main main jadi kita main kita main disitu ini aku lagi dandar nih aku waktu itu kalau salah walaupun jadi kuntilanak main aku udah curiga ini pasti adina tengah aku udah pirasetnya udah gak enak gitu begitu keluar begitu keluar ini kami baru keluar yang pemain kayak ah ah kuntung kuntilanak kocongnya kocongnya kocong dulu baru kuntilanak kalau kuntung baru kuntilanak jadi ini kuntilanak baru keluar iya kami disuruh masuk karena yang udah udah dipermisikan pun jadi bilang kami gak ganggu kami hanya untuk menghibur masyarakat disitu ini gak pigi-pigi gimana akhirnya berarti merhatiin kemen berarti kan emang pengen gabung emang pengen dibilang kalau nakal kita bisa emang aku pigi pernah bang pernah satu kejadian di spianti di spianti ini bukan aku pemain lantunya bukan aku jadi masih orang si sandi senior senior lagi jadi mereka main itu kok gak salah pertama kali itu yang pertama kali waktu barongan di spianti disitu kami terekam itu emang ada di antara penonton yang asli pas yang kita kita kuntilanak nih ini kuntilanak kuntilanak disini dia yang aslinya disini oh yang pernah video viral itu ya di channel sebelah di channel sebelah video viral yang apa itu ada penampakan di tengah-tengah penonton itu 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 kita gak tahu itu taunya kita pas udah di rekam dia udah hahaha gitu kan udah kelahan 2 hari itu bang udah kelahan 2 hari sih cuman pas di lokasinya itu kita gak nampak gitu gak nampak ya cuma terekam di kamera aja nah jadi itu kan pas waktu main itu gak jadi main kan gitu gara-gara yang asli datang pasti datang kan gitu nah itu tuan rumah macam mana itu ya kita tuan rumah gak bisa ngomong karena ya kita udah ngomong sama tuan rumah pun memang tuan rumahnya udah tahu kalau tempat itu anker oh gitu ya berarti ya udahlah gitu aja ya gitu kan oh gitu ya nah pas waktu selesai main hantunya itu kan itu mabuk kan gitu ada gak mistis yang lain itu kejadian itu kalau kejadian pas mabuknya gak ada sih gak ada ya berarti pas waktu pemanggilan arwah-arwah hantu gentayangan itu ya iya berarti pas waktu pemanggilan arwah-arwah hantu gentayangan itu dikiranya manggil dia padahal manggil pemain yang lain gitu yang asli bukan yang asli nah pernah gak sampai diikutin kalian kalau aku belum pernah sih belum pernah ya belum pernah berarti danceng sampai situ aja lah ya iya berarti ya karena pemikiran ah ada cewek gak ada ini aja deh hahaha jadi gitu lah ya jadi terima kasih buat waktunya sama mas Diki kemudian Mbak Pritel mereka ini adalah pemain dari hantu-hantu jarangan Yuspianti Group gitu dulu dulu ya dulu pemain-pemain hantu daripada hantu-hantu Yuspianti Group tapi bang kami sekarang sudah enggak ya tapi bang misalkan kami main jauh gitu kan bang kadang kan hantu-hantunya gak pada ikut bang oh iya kami selalu main lagi ya hahaha jadi jadi gini kalau udah main jauh kan pemain hantunya gak datang nih iya pemain hantu gak ikut gitu kan jadi ya kami aja yang pemainnya oh gitu cuman cuman kan ini kalau hantu keluar mau masuk hantunya kan ya gedruk keluar baru enggak pertama hantu masuk gitu kan iya iya tapi kalau aku spesial bang karena aku menggambui lagi gitu kan jadi begitu gedruk keluar aku masuk masuk langsung ya langsung karena kan mau ini lagi iya 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 karena dia pun barongan juga kan habis gedruk iya 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 berarti orang ini multi talenta nah di usb hantunya juga harus serba bisa multi talenta itu orang orang yang berkreatif orang yang serba bisa tapi jangan salah salahnya orang yang mau masuk ke usb hantunya itu buat karena dia harus jadi hantu dulu wah iya 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 aduh contohnya kameramen kameramen sampai sekarang gak tau main apa disini kita akan jadi hantu tetap aman kameramen aman kameramen ya jangan udah jadi gitu aja terimakasih buat mas dikinya dan mbak pritil nya atas waktunya semoga saja Yus pihanti group tetap jaya kemudian banyak jobnya amin dan banyak dipanggil kita bisa ngonten juga berkat dukungan berkat lu juga karena dari vlog budi lah jaranan-jaranan yang ada di 50 Ataupun di Batubara Semalungun Itu maju guys Ya Alhamdulillah ya kan Nah jadi buat kawan-kawan semuanya Jangan lupa dukung kami dengan cara Subscribe, like, komen Dan share video ini Agar apa, agar seni budaya jaranan Di tempat kita bisa berkembang Karena Hampir sekarang ini Jaranan katanya mau dihapuskan Tapi banyak yang komen Banyak komen ya, oh ternyata gitu ya Dulu sempat beritanya Sempat itu dulu ya Tapi itu nanti kita bahas Di kemudian hari Jadi terima kasih buatnya Mas Diki Oke buat kalian semua Dadah Sampai jumpa selanjutnya ya